Intro Tapi aneh Begitu Wahai orang-orang yang telah islam Padahal kita sering Dalam ungkapan Pembicaraan sehari-hari kita sering mengatakan Saya muslim Ya saya muslim Saya islam Krama yang selalu bicara soal islam Tapi aneh Begitu datang bulan suci ramadhan Bulan yang penuh keramah Kalau orang jawa bilang Bulan yang penuh keramat Keramat dari kata-kata Karamah Karena orang jawa jadi keramat Sudah banyak sekali bahasa-bahasa Arab Yang menjadi satu dengan bahasa Jawa Karena apa? Karena memang nampaknya orang Jawa itu namanya Jowo Jowo itu kan Jawa nih gitu loh Nuwani Sesuai dengan Walaupun mereka tidak tahu kalau itu acara islam Tapi ternyata sudah islami gitu Karena kita itu bersyukur bahwa Dijadikan orang-orang Indonesia Dijadikan Masyarakat yang Naluri kita itu sudah Sudah Sedemikian Pas dengan ajaran-ajaran Israel Jadi sekali lagi Mengapa di bulan yang penuh keramat Yang penuh karamah ini Banyak sekali nanti akan kita uraikan Satu persatu tentang karamah Tentang kemuliaan-kemuliaan bulan suci ramadhan Dan salah satu diantaranya adalah Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Yang menunjukkan kita kaji dalam majlis selanjutnya Satu-satunya bulan dari 12 bulan dalam islam Itu hanya satu-satunya yang disebutkan dalam Al-Quran Yaitu bulan Rabu Ada bulan Mukarram Ada bulan Sofar Ada bulan Rabia'ul Awal Rabia'ul Sani Jumatil Awal Jumatil Sani Rojab, Syahban, Ramadan, Syawal Zul-Qu'adah, Zul-Khijjah Dari 12 bulan ini Hanya satu yang diabadikan dalam Al-Quran Yaitu Tidak mungkin Bulan Ramadhan tidak mempunyai keistimewaan Dibandingkan dengan bulan yang lain Dan ketika bicara soal Ramadan Oleh Allah yang dipanggil adalah Orang-orang yang berimah Pak Giyai Sebelum terlalu jauh Menyanyakan tentang Kisimewaan Dan Ramadan Kayaknya yang pertama kali dibahas Dalam pembahasan Al-Quran Ramadhan ini adalah Dalam hikmah Ramadan ini Tentang siapa yang dipanggil oleh Allah Yaitu orang-orang yang beriman Kalau selama ini kita tahu Yang baru masuk Islam Katakan Pak Giyai Barangkali memang iman terlebih dahulu Yang dia miliki baru Islam Terus kalau untuk kita Yang barangkali orang tua kita Orang Islam Dari kecil kita memang Hidup di lingkungan orang Islam Saat itu Barangkali kita lebih Islam dulu Baru kemudian kita beriman Menurut Pak Giyai Lebih dahulu mana Antara iman dan Islam itu Serta definisi masing-masing Dua kategori tersebut Ya Kalau kita lihat Dari mana kita melihat Islam itu Sesuatu Satu ajaran yang prinsipat Dari mana kita melihatnya Jadi Kalau Ibarat manajemen Manajemen window Jadi dari mana kita melihatnya Kalau kita melihat Dari aspek Processing Orang masuk Islam Maka Iman dulu Islam Baru ikhsat Ya Iman dulu Dia yakin dulu Oh Yakin bahwa Islam itu benar Kemudian dia sahadat Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammadun rasul Sudah Islam Ya Jadi orang Islam itu Tidak susah cari ustad Orang Islam itu Tidak susah cari ustad Suruh nyaksiin Tidak ada itu dalam Islam Bawa Islam itu Hubungan kita dengan Allah Kok Begitu mudahnya orang Memasuk Islam itu Cari-cari muhtin Ya Tidak usah Cari-cari kiai Rabai Tidak usah Langsung baca syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammadun rasulullah Muslim lah kita Muslim kita Terus Setelah itu bagaimana Ditinggalkan lagi Kalau anda sudah Ada hubungan dengan Allah Hubungan bagaimana Dengan manusia Disebut dengan Ikhsah Itu proses Tangga orang untuk Memasuki jenjang Islam Itu diawati dari Iman dulu Tapi iman dalam Konteks Proses masuk Islam Memang Iman dulu tangganya Baru Islam Baru Ikhsah Nah itu Dalam kitab Tarikhullah Haram ini disebutkan Ka'bah Dimana setiap Orang-orang Sholat selalu Menghadap ke Ka'bah Dan artinya Orang sholat itu Berdoa kepada Allah Supaya Apa yang terdapat Hakikat Ka'bah Terjadi dalam diri kita Itu dalam kitab Tadi Waram disebutkan Ka'bah itu Terdiri dari Tiga tangga Tangga yang pertama Iman Tangga yang kedua Isram Tangga yang ketiga Ikhsah Dan kalau ini Sudah bisa Kita capai dalam hidup kita Itu berarti Kita sudah Memperoleh Apa yang disebut dengan Khablum minallah Dan Khablum Dalam Al-Quran Disebutkan Dimana saja Orang Kalau hubungan dengan Allah Dan hubungan dengan Manusia tidak baik Pasti Akan Ditimpa Kehinaan Ditimpa Dengan Kegagalan Artinya Kalau kita Tidak pengen gagal Kita tidak pengen Hina-hina Pengen sukses Dalam usaha kita Khablum minallah Harus baik Tapi Khablum minal nas Harus juga bagus Khablum minal nas Tidak ada Khablum minal muslim Tidak Tapi Khablum minal nas Alayah sebagai seorang muslim Kita harus berjiwa besar Dengan siapapun Kita harus Republik ini sebenarnya Sudah islami sekali Artinya kita diatur Bagaimana supaya Hubungan dengan orang Kristen baik Dengan katolik baik Dengan Hindu-Buddha baik Sampai islam itu menjelaskan Jangan kau tertawakan Agama orang lain Itu diatur dalam Al-Quran Menertawakan agama orang lain Tidak boleh Karena bagaimanapun juga Segala kekurangannya Beragama itu tidak bagus Beragama itu tidak bagus Kita mengakui adanya Tuhan Di Indonesia tidak begitu Kalau kita hidup di satu negara Yang Islam Tok Itu malah tidak islami Mengapa? Karena kita tidak bisa Khablum minal nas Yang mana itu kan Khablum minal muslim namanya kan Tapi kalau kemudian ada yang Yang Kristen Ada yang Katolik Yang Hindu Yang Buddha Ada yang kebatinan Ada yang baru keluar dari tahanan Kemudian kita saling Berhubungan dengan baik Itu namanya Khablum minan Minan nas Kita juga tidak boleh eksplosif Seorang muslim Mentang-mentang keluar dari pondok Terus Wah harus islam kok hubungannya Tidak boleh Kita harus hubungan dengan Dengan siapa saja Kita bisa belajar juga dari mereka Mungkin islam itu luas kok Belajar itu tidak boleh Kita hanya Harus jadi orang islam saja Tidak bisa Begitu Begitu hebatnya islam Jadi Sekali lagi saudara Bahwa Kalau kita bicara soal iman Dari Sudut Proses Memasuki jendang islam Maka Iman sebelum islam Karena dilihat dari konteks etimologis Yakin dulu Pertaya dulu Pertaya kalau orang iman itu aman Iman itu aman Iman itu dikata Amanah Itu bisa berasal dari kata-kata Aminah ya man Maka bisa Orang yang beriman Itu orang yang aman Masih islam Kalau masuk islam Masih malah kacau Dia gak masuk islam jadinya kan Tidak yakin kalau dia aman Orang yang beriman Pertama kali harus merasa aman Kalau sudah aman Terus amin 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 Berbeda lagi tuh Orang kalau sudah merasa aman Merasa yakin dalam dirinya Maka Terus amin Artinya apa? Kalau A nya panjang Minya panjang Itu artinya Istatib doa Ya Rabbi Terimalah doa Dan permohonanku Ya Allah Artinya Kalau orang itu sudah beriman Merasa aman Lahir dan batin Ya Allah Doa dan permohonannya Tidak akan diterima Tidak mungkin terjadi Tidak mungkin terjadi Bisa terjadi Menurut Allah Coba kita bayangkan Kalau menurut ukuran fisik Bagaimana si kelapa itu Bisa nyimpen air di atas Insinyur pertanyaan Kalau ditanya Dari mana air itu Mesti mengatakan Dari bawah tanah Yang ada di bawah pohon kelapa Kalau ukuran fisik lahirnya Kita kan mesti Ada yang mengangkat air itu ke atas Tapi nyata kan Tidak ada mesin sanyunya Berasa Berapa mesin sanyu Harus diproduk Kalau setiap pohon kelapa Ada mesin sanyunya Naik ke atas Lo anehnya itu